mudahnya, mau masuk jurang, masuk jurang tapi ketika kita naik kuda dengan kendali kuda bisa kita belokkan kanan bisa belokkan kiri, bisa kita tarik di rem, bisa kita pacu lagi ketika kita pukul perutnya, dipukul perutnya dia lari dia kakinya ditempeli lagi semakin kencang lagi gitu, kakinya dinaikin sedikit dia akan lompat gitu begitu lompat dia turun lagi ke bawah, dia lari kencang ketika ada kendalinya dia bisa rem, lang-lang itu naik kuda ada kendalinya, naik kuda tidak ada kendalinya ya itu dia, itu sebuah keanehan ya, mungkin orang yang ahli dan kudanya harus nurut, kudanya harus harus nurut, tapi ketika kuda itu apa namanya, belum nurut belum jadi, belum terlatih, tidak mungkin kuda itu akan memenuhi perintah kita, kecuali ada tali kendali atau apa namanya tali kekangnya kemudian orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudara-saudari rahmatullah s.w.t dia selalu mengikuti pendapat-pendapatnya ra'yinya, ra'yu, mengikuti ra'yu ya ini dia tolak pendapat-pendapat fikih pendapat para ulama mereka tolak itu kan ulama, ulama manusia saya juga manusia, ulama bisa berpendapat saya juga bisa berpendapat nah, seperti apa saudara-saudara kalau fikih itu diracuni oleh pemikiran orang-orang yang tidak mengerti maka rusak agama ini bermuat Allah s.w.t dalam surat al-jasiyah apakah engkau melihat orang yang mengambil Tuhannya itu dari hawa nafsunya Tuhan dia adalah hawa nafsunya maka Allah s.w.t menyesatkan dengan dengan pengetahuan yang mereka dapatkan dari hawa nafsunya Allah akan tutup hatinya Allah akan tutup pendengarannya hatinya dan Allah akan jadikan penutup mata penutup mata apa namanya, di atas matanya artinya dikasih kacamata kuda kuda itu kalau jalan-jalan raya itu pakai kacamata kenapa? kalau kuda tidak dikasih kacamata ngelirik kanan ngelirik kiri tidak jadi jalan itu namanya kacamata kuda makanya kalau berbicara kalau berpendapat jangan pakai kacamata kuda mesti harus ngelihat kanan ngelihat kiri dulu ini benar tidak ya? dia merasa ketika orang yang dikuasai hawa nafsunya dia bahkan mengatakan dirinya paling benar tidak melihat kanan tidak melihat kiri nah itu hal-hal jahs ya kemudian orang yang berbuat kata Abdullah kata Amir Ibn Abdullah Ibn Zubair beliau mengatakan demikian orang yang berbuat sebuah bid'a di dalam agama ya orang yang berbuat suatu hal yang baru dalam beragama pasti besoknya dia berbuat sesuatu yang diingkari oleh agama ini ya ini tidak mungkin orang yang berbuat baru suatu hal yang baru dalam agama ini itu ada di dalam ajaran Islam sebelumnya ya kemudian orang yang mengikuti hawa nafsu saudara-saudara itu tidak memiliki barometer yang jelas tidak memiliki barometer yang yang jelas ya tadi itu tidak memiliki barometer yang jelas asal senang saja asal senang ya ini tidak tidak dikaitkan hidupnya itu dengan dalil dengan Quran dengan sunnah Nabi Muhammad s.a.w. tidak perlu mau bertanya ini dalilnya apa udahlah yang penting Islam lah nanti masalah dalil gampang yang penting Islam dulu lah jangan yang ajarkan umat ini Quran dan sunnah syariat Allah s.w.t jangan sampai mereka itu mengikuti hawa nafsunya sehingga hawa nafsu dijadikan sebagai agamanya la ilaha ilallah wala hawla wala quwata illa billah demikian apabila ada pertanyaan dipersilahkan ya ada pertanyaan bismillah iya silahkan iya 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 terima kasih Terima kasih.